Sementara Kementerian Perhubungan memprediksi ada 79 juta masyarakat Indonesia yang ingin melakukan mudik lebaran tahun ini. Dan untuk memudahkan pemudik yang akan melakukan vaksinasi dosis ketiga, Kementerian Perhubungan menyediakan sentra vaksin di sejumlah lokasi. Kementerian Perhubungan memprediksi ada 79 juta orang yang ingin mudik lebaran tahun ini. Tingginya jumlah pemudik disebabkan karena pembatasan perjalanan selama dua tahun terakhir. Tiga daerah di Indonesia terbanyak yang menjadi tempat tujuan pemudik yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan untuk memudahkan pemudik yang akan melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster akan disediakan sentra vaksinasi di bandara, pelabuhan, terminal bis, dan terminal kereta api. Jumlahnya sangat tinggi. Seperti yang disampaikan Presiden, kurang lebih 79 juta yang ingin mudik. Tentu ini bisa dimaklumi bahwa setelah dua tahun terakhir ini dilakukan pembahasan perjalanan, banyak yang ingin mudik lebaran. Untuk teknis pelaksanaan mudik tahun ini, Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan pihak terkait guna menyiapkan surat edaran yang akan menjadi rujukan bagi operator pelaksana dan berlaku untuk semua jenis moda transportasi. Dari Jakarta, Tim Liputan ANews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.